Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan ya apa fungsi regulator pada tabung gas ya fungsi regulator ya fungsi regulator ini kalau menurut saya ini merubah tekanan tinggi menjadi tekanan rendah ya tekanan rendah karena kalau tanpa regulator ini tekanannya tinggi ya gas itu tidak terkontrol jadi dengan ada regulator maka tekanan gas ini bisa dikontrol menjadi tekanan rendah untuk kompor gas contoh ya contohnya contohnya macam ini ini contohnya ya ini kan kalau tanpa tekanan tanpa regulator pastinya gas ini besar ya bos ya wah besar bos suaranya tak terkontrol ya jadi dengan ada regulator ini maka tekanannya bisa dikontrol menjadi tekanan rendah jadi bisa kita gunakan untuk memasak contoh ini sudah hidup ya seperti ini ya guys ya ini ada clapnya ya ada clap dua dalam sini ada mimis ya mimis untuk menahan untuk antisipasi kebocoran gas ya contohnya ini sudah berlepas misalnya gas kan tidak bisa keluar ini karena anda mimis ya atau clap lah ya tapi kalau di senggol seperti ini ini nanti keluar ya bos ya contoh ini nah ini keluar karena mimis yang di dalam sini akan balik ya jadi gas bisa keluar kita pasang ya kita pasang kita coba ini yang tidak hidup nih sudah posisinya tabung hidup tapi tidak tersalurkan ke kompor gas ya maka sering terjadi kompor gas kita itu kadang sudah kita pasang tabung baru pun dia tidak hidup karena memang clapnya masih menutup ya contohnya ya ini biasa tidak hidup pastinya nah tidak hidup karena posisinya masih menutup ya tapi kalau kita senggol seperti ini dia pasti terbuka ya nyala di saat kompor gas seperti ini nyala jadi peran regulator ini adalah mengeluarkan gasnya dengan tekanan dengan tekanan rendah ya dia juga bisa berfungsi apabila ada kebocoran alf dari sini maka dia langsung menutup ya bos ya ini tekanan rendah tutup ya bos ya tidak keluar ya inilah namanya fungsi ini fungsi regulator ya pada kompor gas ya dia bisa antisipasi untuk kebocoran ya kebocoran gas di saat gas kita pun hidup selang ini terbuka atau terputus gas ini tetap menutup ya secara otomatis mungkin itu aja tutorial saya mengenai fungsi regulator pada tabung gas walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh